Intro Kejadian 13 Ada pintu lebar, ada pintu sempit Mari kita baca Kejadian 13 Kita baca ayat 10 Sampai ayat 12 saja Sampai ayat 12 saja Mari kita baca Lalu Lot melayangkan pandangnya Dan dilihatnya Bahwa seluruh lembah Yordan Banyak airnya Seperti taman Tuhan Seperti tanah Mesir Sampai Gezoar Hal itu terjadi Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah Jadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah Gomorrah itu bagaikan taman Tuhan Ya mewah Dan disana manusia bersenang-senang Ayat 11 Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu Lalu ia berangkat ke sebelah timur Dan mereka berpisah Berpisah dengan Abram maksudnya ya Abram menetap di tanah Kanaan Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan Dan berpisah dengan Sodom Dan berpisah dengan Sodom Sudara inilah yang minggu lalu sudah saya sampaikan Ya ada pintu lebar Ada pintu sempit Kalau pintu sempit itu Tuhan yang membuka Kalau pintu lebar itu Siapa yang buka? Tidak tahu saya Siapa yang buka? Menuju Ke satu lembah Merupakan taman Tuhan Menarik sekali Tapi itu sebelum Sebelum dimusnahkan Sodom dan Gomorrah Sangat menarik Tapi Sesudah itu Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah Dengan Apa? Api Boleh bilang ini peristiwa besar yang kedua Sebab yang pertama Karena manusia juga masuk pada pintu lebar Sodara Sampai Tuhan memusnahkan manusia Belum dengan api Tetapi dengan air Seluruh manusia Binasa Kalau Tuhan bertindak itu mengerikan Kita jangan anggap enteng Tuhan kita Ya Apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan Sodara harus kita waspada Puji Tuhan Haleluya Penentuannya itu sekarang Bukan nanti pada waktu Tuhan datang Sekarang Kita harus sudah menunjukkan sikap Bahwa kita Ambil keputusan Masuk pintu yang sempit Dan tidak terpengaruh dengan pintu yang Lebar Oke Puji Tuhan Disana dikatakan Lut Memilih Untuk pergi ke Sodom dan Gomorrah Sebab itu Lut Ya Itu Pergi ke lembah Yordan Berangkat Kesebelah timur Dan mereka Berpisah Lut berpisah Berpisah Dengan Abram Abram Menetap Di tanah kanaan Tetapi Lut Menetap Di kota-kota Lembah Yordan Dan berkemah Dekat Sodom Sodom Gomorrah Ya Puji Tuhan Menetap Abram Menetap Di kanaan Lut Menetap Di Mana Lembah Yordan Atau di kota Sodom Sodom Dan Gomorrah Menetap Situ Sudara Kita Mau lihat Kenapa Mereka Sampai Ke kanaan Ini Dua ini Menjadi Satu Di kanaan Fasal Dua belas Kejadian Dua belas Ya Kejadian Dua belas Kita telusuri ini ya Mulai S1 Mulai S1 Ya Puji Tuhan Berfirmanlah Tuhan Kepada Abram Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudara Dan dari rumah Bapamu ini Ke negeri Yang akan kutunjukkan Kepadamu Ini adalah firman Tuhan Kepada Abram Bukan kepada Lut Kepada Abram Dimana Allah Berfirman Supaya tinggalkan Kampung halamannya Tinggalkan keluarga Besarnya dan Menuju Ke satu tempat Yang belum disebut namanya Itu perintah Tuhan Ayat 2 Atas perintah ini Bagaimana Sikapnya Abram Aku akan membuat engkau Menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu Masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu Semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Empat Lalu Pergilah Abram Seperti yang difirmankan Tuhan Kepadanya Nah ini Jadi dia Diperintahkan Tuhan Menurut dia Pergi Itu Ke satu tempat Dan Lut pun Ikut bersama-sama Dengan dia Abram berumur 75 tahun Ketika ia berangkat Dari Haran Abram membawa sarai Istrinya Dan Lut Sanak saudaranya Dan segala harta benda Yang didapat Dan orang-orang yang diperoleh mereka Di Haran Mereka Berangkat ke tanah Kanaan Lalu sampai Di situ Dan seterusnya Puji Tuhan Jadi saudara Perintah Tuhan Kepada Abram Ya Tinggalkan Keluargamu Ya Dan Pergilah Ke satu tempat Yang akan Ketunjukkan Kepadamu Berangkat Ke sana Ke satu tempat Yang akan Ketunjukkan Kepadamu Tapi Tuhan Juga sebelumnya Berkata Aku Menjadikan Eko Bangsa yang Besar Aku Akan Membuat Namamu Termasyur Aku Akan Memberkati Engkau Jadi Siapa Yang menurut Firman Tuhan Perintah Tuhan Akan Diberkati Uli Tuhan Namanya Juga terkenal Ya Dan menjadi Berkat Bagi orang lain Kalau Menurut Perintah Tuhan Ya Berarti Kalau tidak Menurut Sebaliknya Hilang Berkat Ya Dan Seterusnya Dan Kemudian Abram Berangkat Bersama Dengan Lut Sudara Ya Ini Saya tidak Melihat Bahwa Lut Ini Dipanggil Oleh Tuhan Suruh ikut Abram Tidak ada Ayatnya Saya cari-cari Tidak ada Ya Tapi Kemudian Mungkin Diajak Abram Atau Atas Kehendak Lut Saya tidak Tahu Pokoknya Dia ikut Ikutnya Itu karena Kehendak Sendiri Atau Ikutnya Itu Karena Diajak Tapi Kalau Firman Tuhan Tidak ada Ayatnya Memanggil Dia Puji Tuhan Satu Kemurahan Tuhan Kalau Kita Ini Bisa Mendengar Suara Tuhan Dan Untuk Mengikuti Maunya Tuhan Ini Satu Kemurahan Tuhan Sebab Kalau Kita Ikut Karena Dipanggil Itu Berarti Adalah Satu Kemurahan Sedangkan Lut Ini Ikut Tapi Tidak Dipanggil Atau Mungkin Istilahnya Hanya Ikut Ikutan Saja Ya Ikut Ikutan Karena Dia Dengar Bahwa Abram Ini Diberkati Tuhan Akan Diberkati Dan Sudah Diberkati Oleh Tuhan Lalu Ikut Berangkat Dan Mereka Berangkat Asal Mulanya Tidak Tahu Dibawa Kemana Tetapi Nyatanya Dibawa Sampai Kekanaan Sedangkan Mereka Itu Dari Haran Berdomisilinya Di Haran Ya Haran Ini Adalah Kota Dari Nenek Moyangnya Ya Kita Baca Di Fasal 11 Ayat 31 Lalu Terah Membawa Abram Anaknya Serta Cucunya Lut Jadi Lut Ini Cucunya Terah Terah Ini Adalah Bapaknya Abram Gitu Loh Setelah Yaitu Anak Haran Dan Sarai Menantunya Istri Abram Anaknya Ia Berangkat Bersama Sama Dengan Mereka Dari Urkas Untuk Pergi Ketanah Kanaan Ini Ini Maunya Ketanah Kanaan Ya Lalu Sampailah Mereka Ke Haran Dan Menetap Di Sana Maunya Kekanaan Tapi Terhenti Di Haran Ya Ini Haran Haran Ini Jangan Sudara Bingung Ini Haran Ini Memang Disebut Tempat Mereka Tinggal Tapi Juga Haran Ini Adalah Salah Satu Nama Dari Anaknya Terah Terah Itu Adalah Bapak Abraham Bapaknya Nahor Dan Bapaknya Terah Itu pada E27 Surabat Sendiri Jadi Jadi Tera Ini Ada Nama Saudaranya Abraham Tapi Tera Ini Apa Sorry Haran Ya Haran Juga Anaknya Tera Berkakak Adik Abraham 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 Kemudian Nahor Kemudian Haran Jadi Haran Ini Nama Adiknya Abraham Tapi Juga Ada Nama Haran Itu Nama Tempat Tinggal Tadi Di Ayat 31 Supaya Setelah Bingung Hal ini Terakhir Lalu Sampailah Mereka Ke Haran Dan Menetap Disana Jadi Keluarga Besar Ini Semua Kumpul Di Haran Bisa Mengerti Semua Kumpul Di Haran Ya Padahal Sebenarnya Awalnya Tujuannya Kekanaan Bahkan Tera Itu Meninggal Di Haran Umur Tera Ada 250 Tahun Lalu Ia Mati Di Haran Jadi Diharan Ini Adalah Merupakan Tempat Tinggal Keluarga Tempat Tinggal Keluarga Kalau Saya Bisa Tambahkan Sementara Karena Tujuan Utamanya Tadi Kemana Kanaan Jadi Ini Tempat Sementara Atau Tempat Transit Sudah Disitu Dia Diharan Tapi Diharan Itu Juga Akhirnya Mereka Menetap Menetap Disitu Sudara Sampai Ayahnya Ya Puji Tuhan Mati Dalam Usia Berapa 250 Tahun Kok Kerasan 250 Tahun 250 Tahun Cok Muter Muter Disitu Dada Dada Penduduk Banyak Ya Disitu Itu Aja Puter Puternya Begitu Sudara Yang Diketemu Keluarganya Saja Keluarganya Anaknya Cucunya Ya Begitu Cucunya Teras Apa Loh Tiki Loh Tadi Dibuat Tadi Ini Yang Huruf Ini Belum Mati Rohan Ini Huruf Ya Yang Huruf Ini Ada Urutannya Firman Tuhan Jelas Ada Urutan Ya Puji Tuhan Dan Yang Hebat Bapak Daripada Abram Itu Umurnya Sampai 250 Tahun Ini Timu-timu Kita Tidak Perhatikan Umur Itu Apa Sudara Perhatikan Umur Itu Sebab Itu Jangan Main Main Ibadah Karena Umur Itu Pemberian Tuhan Benar Sudara Sudara Bisa Cari Makan Sudara Bisa Cari Duit Apa Semua Tapi Ingat Umur Itu Ada Pemberian Tuhan Untuk Memelihara Umur Kita Kontak Dengan Tuhan Dalam Ibadah Dan Pelayanan Kita Jangan Mengabaikan Ini Sebab Umur Adalah Tangan Tuhan Tapi Kalau Kita Ada Kontak Dengan Tuhan Walaupun Umur Sudah Habis Dan Kita Mohon Dari Tuhan Karena Bukti Kesetiaan Ibadah Dan Pelayanan Maka Umur Kita Ini Bisa Ditambah Seperti Dikasih Dikasih 15 Menit Oh 15 Tahun Ya 15 Tahun Itu Pendek Waktunya Itu Umur Anak Remaja Berarti Dia Menjadi Remaja Lagi Umurnya Sudah Habis Dilahirkan Baru Kembali Jadi Remaja Sudara Ingat Umur Itu Haknya Tuhan Jangan Gunakan Umur Untuk Sesuatu Yang Diluar Tuhan Berilah Waktu Untuk Tuhan Berilah Waktu Untuk Ibadah Berdoa Melayani Kita Masih Ada Umur Kita Masih Melayani Sudara Masih Bisa Melayani Kuat Ingat Sekali Lagi Saya Perlu Ingatkan Umur Ada Dalam Tangan Tuhan Tuhan Kalau kita Minta Tuhan Bisa Kasih Kita Panjang Umur Lanjut Usia Jangan Ada Apa-apa Tuhan Aku Matai 250 Tahun Terah Hebat Dan Dan Puji Tuhan Sehingga Mereka Menetap Di Haran Saya Singkatkan Aja Mereka Berada Di Haran Itu Merupakan Tempat Keluarga Mereka Sekeluarga Di Haran Ya Saudara Daging Keluarga Itu Saudara Daging Apa Kata Tuhan Di Ayat 1 Basal 12 Berfirmanlah Tuhan Kepada Abraham Pergilah Dari Negerimu Dan Dari Sana Saudaramu Pergilah Dari Negerimu Negeri Mana Pergilah Dari Negerimu Negerinya Mana Haran Dan Dari Sana Saudaramu Dan Dari Rumah Bapak Mu Ini Ke Negeri Ia Akanku Tunjukkan Kepadamu Ini Berarti Keluarga Daging Saudara Berangkat Pergi Saudara Kita Seringkali Mau ikut Maunya Tuhan Tapi Yang Menjadi Penghambat Sebenarnya Saudara Daging Saudara Daging Ini Saudara Seringkali Menjadi Halangan Ibadah Halangan Untuk Ikut Tuhan Itu Masalah Daging Ikatannya Kuat Sekali Tapi Tuhan Perintahkan Abraham Berangkat Engkau Tinggalkan Saudara Saudara Perjanjian Dalam Perjanjian Baru Indil Matius Indil Markus Dukan Mengatakan Siapa Yang Meninggalkan Bapaknya Ibunya Saudara Laki Saudara Perempuan Maka Dia Akan Mendapat Seratus Kali Ganda Dan Hidup Yang Kekal Seratus Kali Ganda Itu Berkat Sesmani Hidup Yang Kekal Itu Berkat Rohani Diberi Tuhan Kita Ini Jangan Cuma Seneng Berkat Sesmani Berkat Rohani Juga Perlu Saudara Ini Siapa Yang telah Meninggalkan Bapak Ibu Rumah Teladang Maka Dia nanti Akan Mendapat Seratus Kali Ganda Dan Juga Hidup Yang Kekal Dan Puji Tuhan Abram Walaupun Ayat Itu Belum Pernah Terdengar Pada Abram Tapi Begitu Abram Mendengar Suara Tuhan Tinggalkan Keluargamu Tinggalkan Kampung Halamanmu Berangkat Ke Satu Tempat Yang akan Kutunjuk Dimana Disana Nanti Engkau Akan Aku Akan Memberkati Orang Orang Yang Memberkati Engkau Ya Wali Ayat Dua Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Bangsa Besar Dan Memberkati Engkau Ya Berkat Kalau Nurut Firman Tuhan Pasti Berkat Siapa Yang Nurut Firman Pasti Diberkat Haleluyah Puji Tuhan Nurut Saja Ini Janjinya Tuhan Kepada Abram Aku Akan Memberkati Engkau Puji Tuhan Bahkan Keturunan Mu Juga Akan Diberkati Oleh Tuhan Semua Diberkati Puji Tuhan Dan Kemudian Abram Dan Lut Sampai Ke Satu Tempat Kanaan Kanaan Ini Adalah Daerah Yang Sangat Besar Perjanjian Tuhannya Sehingga Kanaan Ini Disebut Negeri Perjanjian Dan Ini Sesuai Dengan Firman Tuhan Mengatakan Nanti Anak Cucumu Akan Diberkati Bahkan Juga Nanti Akan Sampai Kanaan Dan Itu Betul Terjadi Saya Tidak Panjang Lebar Kesana Sekilas Sudara Ya Mungkin Kesempatan Saya Masuk Kesana Tapi Ini Sekilas Dan Berangkat Sampai Kekanaan Pada 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 Waktu Abraham Sampai Dikanaan Apa Yang Dia Buat Kita Baca Et 7 Dan Et 8 Ketika Itu Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abraham Dan Berfirman Aku Akan Memberikan Negeri Ini Atau Negeri Ini Atau Kanaan Ini Gitu Loh Ya Kan Ya Ini Kuberikan Kepada Keturnan Maka Didirikan Disitu Mesbah Bagi Tuhan Yang Telah Menampakkan Dirinya Kepadanya Ini Surah Abraham Berada Di Kanaan Langsung Tindakan Rohani Yaitu Dia Membangun Tempat Ibadah Mijbah Mijbah Itu Tempat Ibadah Bagi Abraham Tapi Masih Ayat 8 Kemudian Ia Pindah Dari situ Ke Pegunungan Sebelah Timur Betel Ia Memasang Kemahnya Dengan Dekat Betel Di Sebelah Barat Dan Air Di Sebelah Timur Perhatikan Lalu Ia Mendirikan Disitu Mijbah Bagi Tuhan Dan Memanggil Nama Tuhan Luar biasa Abraham Begitu Sampai Kanaan Saudara Dia Mengutamakan Yang Rohani Membangun Mijbah Itu Artinya Mau Beribadah Dulu Belum Ada Gereja Saudara Ya Belum Ada Gereja Jadi Bangun Mijbah Dimana Saja Bangun Saudara Disitu Dia Mau Beribadah Dan Tuhan Menampakkan Diri Tuhan Menampakkan Diri Ini Luar biasa Saudara Ya Pada Waktu Dia Memangun Mijbah Apa Namanya Dia Memberikan Persembahan Di Atas Mijbah Tuhan Menampakkan Diri Kalau Kita Beribadah Pasti Tuhan Ada Di Tengah Kita Dua Atau Tiga Orang Berhimpun Pasti Tuhan Ada Tuhan Menampakkan Diri Suri Yakin Saat Ini Tuhan Ada Yesus Hadir Di Tengah Kita Saat Ini Walaupun Mata Kita Tidak Melihat Tapi Kita Pegang Janji Firman Tuhan Oleh Firman Tuhan Kita Yakin Dimana Kita Datang Di Atas Mijbah Mempersembahkan Hidup Seperti Roma 12 S1 Persembahkan Hidup Tubuh Di Atas Mijbah Itulah Ibadah Yang patut Dan Yang berkenan Kepada Allah Kalau Kalau Kita Datang Memberikan Persembahan Ibadah Saudara Itu Berkenan Di hadapan Tuhan Seperti Kita Sekarang Beribadah Kalau Kita Datang Kesini Betul Betul Niat Memasang Mijbah Untuk Siap Beribadah Walaupun Kita Tidak Lihat Itu Secara Mijbah Secara Secara Nyata Tetapi Hati Kita Mengterbuka Untuk Melaksanakan Ibadah Mendengar Firman Tuhan Mau Menyanyi Memuji Tuhan Mau Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Pasti Ada Di Tengah Kita Untuk Apa Untuk Memberkati Sebagaimana Telah Dijanjikan Tuhan Di Kanaan Tuhan Hadir Tuhan Menampakkan Diri Di Kanaan Abram Berdoa Memanggil Nama Tuhan Itu orangnya Berdoa Lalu Ia Mendirikan Disitu Mijbah Bagi Tuhan Dan Memanggil Memanggil Kita Kalau ibadah Manggil Siapa Kita Manggil Nama Tuhan Kita Memuji Tuhan Itu kan Berarti Manggil Nama Tuhan Makanya Kalau nyanyi Nyanyi Yang sungguh Sungguh Yang serius Kalau belum Bisa Nyanyi Belajar Di rumah Belajarlah Nyanyi Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Tuhan Memimpin Memimpin Abram Luar Luar Biasa Kekanaan Di Kanaan Dia bisa Berkemu Dengan Tuhan Karena Ait Mengatakan Tuhan Apa Menampakkan Ladi mana itu Berapa Ladi Ketujuh ya Ketika itu Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abram Dan Berfirman Yakin Hari ini juga Tuhan Ada hadir Tengah kita Dan Tuhan Berfirman Untuk kita Kanaan Inilah Kanaan Yang rohani Abram Tiba Di Kanaan Bersama Jadi Sepertinya Lut Begini Lut Ini Terbawa Juga Untuk Peribadah Di Kanaan Tengah Mungkin Kalau Abram Memberikan Persembahan Di Atas Mijbah Kemudian Lut Melencerkan Lebedi Kemal Kemana Lut Itu Tengah Mungkin Ya Jadi Begitu Sudara Ini Pasti Lut Ini Dibawa Untuk Beribadah Oke Tapi Sudara Ibadahnya Lut Ini Hanya Tertarik Berkat Karena Abram Ini Diberkati Aku Ikut Abram Ikut Disuruh Kemijbah Ikut Ikut Kebaktian Ikut Ikut Ya Tapi Hatinya Tidak Diibadah Tapi Hatinya Hanya Diberkat Berkat Kalau Nempel Sama Abram Sama Omnya Ya Pasti Ada berkat Yang dipikir Berkat Terus Ke gereja Itu yang dipikir Berkat Terus Berkat Ya Berkat Tidak Melaksanakan Ibadah Yang sungguh Memanggil Nama Tuhan Tidak Tapi Pikirannya Berkat Ada Di Kanaan Ada Dalam Ibadah Itu Dibuktikan Karena Lut Beribadah Juga Diberkati Abram Juga Diberkati Itu Nanti Di fasal 13 Silahkan Baca Lengkap Di rumah Ya Sama-sama Diberkati Sudara Lut Diberkati Abram Diberkati Kecepratan Berkat Lama-lama Berkat Ternaknya Itu Banyak Sudara Sedangkan Apa Itu Tempat Rumput Atau Apa Itu Semua Lama-lama Lahannya Habis Sudara Yang Gelut Gumbala Gumbalanya Gumbalanya Gelut Ini Daerah Ternak Ternak Daerah Ternak Oh Mau berklaim Mereka Sudara Gara-gara Berkat Mau berklaim Berkat Berkembang Di kanaan Semua Diberkati Kalau kita Mau Ada di kanaan Di suasana Ibadah Semua Diberkati Tapi Tapi Jangan Kekristenannya Itu Hanya Karena Berkat Diberkati Pasti Tapi Konsentrasinya Bukan Karena Berkat Kalau Hanya Karena Berkat Akan Jadi Satu Penyakit Namanya Serakah Rayoan Rampas Dirampas Tidak Ini Ini bagian saya Tidak Ini bagian saya Saya yang lebih dulu Tidak Kamu yang belum Jadi Gembala-gembalanya Mau Berklaim Cotos-cotosan Akhirnya Abraham berkira Sudah Gini Jalah Lut Ya Anakku Ponaanku Gini Jalah Kamu Milih Sekarang Mau Kemana Kalau Kamu Kiri Aku Kanan Kalau Kamu Kanan Kiri Begitu Singkatnya Kemudian Lut Ini Pakai Keker Ya Pakai Keker Yang Panjang Lihat Mana yang Bagus Mana Mata Duniaan Mata Kekayaan Dan Dia melihat Sodom Kota Besar Gomorrah Kota Besar Mewah Senang Taman Bagaikan Taman Tuhan Singkatnya Singkatnya Dia berangkat Ambil Pilihan Ke Sodom Dan Dia Selakan Berkata Apa Ini Berkat Tuhan Saya Bisa Ada Di Sodom Waktu Itu Saya Lihat Dari Jauh Dan Tuhan Tunjukkan Pergi Sodom Gomorrah Kamu Lebih Senang Di Oh Iya Ini Adalah Keindak Tuhan Ini Keindak Tuhan Masuk Pintu Lebar Jangan Segala Galanya Itu Selalu Bilang Keindak Tuhan Lihat Betul Sebab Dan Akibat Nanti Disaring Betul Kalau Kita Mengutamakan Yang Rohani Kita Saring Betul Kebutuhan Utama Apa Kalau Sekarang Kita Saya Mau Katakan Kebutuhan Utama Kita Itulah Firman Firman PMA Itu Kebutuhan Utama Ini Berkat Rohani Suratan Kolose Mengatakan Firman Yang Dibukakan Rahasianya Yang Dari Turun Temurun Itu Merupakan Kekayaan Bagi Bangsa Kafir Kalau Hati Betul Betul Terbuka Untuk Firman Pasti Diberkati Tuhan Pasti Diberkati Amin Karena Apa Pada Tuhan Oleh ada Firman Pada Tuhan Itu Apa Yang Tidak Ada Bisa Menjadi Ada Itu Pada Tuhan Kita Setengah Mati Mau Ambil Yang Dunia Kekayaan Dan Lain Sebagainya Tetapi Pada Tuhan Sepele Tuhan Bisa Mengadakan Yang Tidak Ada Menjadi Tapi Oleh Firman Firman Tidak Akan Gagal Tidak Akan Gagal Itu Pada Roma Juga Dan Buktinya Pada Yirmi Ada Ayat Mengatakan Bahwa Tuhan Bisa Memberkati Bagaikan Air Yang Mengalir Terus Membasai Tanaman Walaupun Musim Hujan Walaupun Musim Kering Tapi Air Itu Tetap Ada Berkat Itu Tetap Ada Kalau Kita Mengutamakan Firman Menjadi Kebutuhan Kita Berkat Itu Mengalir Terus Bagaikan Sungai Yang Tidak Pernah Kering Terus Mengalir Dan Itu Bukan Dulu Saja Hari Ini Firman Itu Sama Dulu Sekarang Dan Selamanya Sama Hari Ini Juga Bisa Tapi Bagaimana Sikap Kita Menerima Firman Terutama Firman PMA Tapi Lut Lut Dia Dia Memilih Sodom Dan Gomorrah Tapi Abram Menetap Di Kanaan Abram Menetap Di Kanaan Puji Tuhan Tidak Terpengaruh Dia Tetap Di Kanaan Dia Tidak Mau Tinggalkan Kanaan Disitu Ada Tempat Ada Mijbah Di Kanaan Tuhan Menampakkan Diri Di Kanaan Dia Bisa Menyebut Nama Tuhan Rohani Sekali Dia Karena Dia Mengutamakan Yang Rohani Maka Dia Menetap Di Kanaan Sehingga Yaakob Suratan Yaakobus Mengatakan Suratan Yaakobus Kita Buka Yaakobus Pasal 2 Ayat 23 Dengan Jalan Demikian Genaplah Nas Yang Mengatakan Lalu Percaira Abram Kepada Allah Ya Tuh Abram Percaya Kepada Allah Itu Sebenarnya Ada Di Kejadian Juga Fatsal Yang Ke 15 Ya Itu Fatsal 15 Ayat 6 Itu Ada Di Sana Ya Lalu Percayalah Abram Kepada Tuhan Maka Tuhan Memperhitungkan Hal itu Kepadanya Sebagai Kebenaran Itu Kalau Diperkuat Dengan Ayat Ini Kejadian 12 Ayat 6 Saya Ulang Lagi Baca Ayat 23 Dengan Jalan Demikian Kenapa Nas Yang Mengatakan Lalu Percayalah Abram Kepada Allah Maka Allah Memperhitungkan Kepadanya Sebagai Kebenaran Karena Itu Abram Disebut Disebut Sahabat Allah Luar Biasa Beda Beda Dengan Lut Lut Tidak Dikatakan Sahabat Allah Tapi Abram Dia Tekun Di Kanaan Dia Utamakan Ibadah Pelayanan Bertemu Dengan Tuhan Memanggil Nama Tuhan Maka Ditetapkan Abram Menjadi Menjadi Sahabat Allah Sahabat Allah Mau Disebut Sahabat Allah Luar Biasa Sahabat Allah Lut Lut Memilih Sodom Dan Gomorrah Itu Bayangan Duniawi Dengan Segala Kemewahan Dan Kekayaan Duniawi Itu yang Dipilih Lut Yakubus 4 Ayat 4 Hei Kamu Orang-orang Yang Tidak Setia Atau Sebenarnya Yang terjemahan Orang-orang Yang berjinah Berjinah Secara Rohani Atau Ini Tidak Setia Tidakkah Kamu Tahu Bahwa Persahabatan Dengan Dunia Adalah Permusuhan Jadi Barang Siapa Hendak Menjadi Sahabat Dunia Ini Ia Menjadikan Dirinya Musuh Allah Ini Lut Modelnya Lut Ini Lihat Sodom Gomorrah Wuh Subur Tananya Mewah Kotanya Waduh Sudara Sehingga Hatinya Terpikat Bersahabat Dengan Dunia Siapa Bersahabat Dengan Dunia Berarti Musuh Allah Tapi Siapa Yang Percaya Kepada Tuhan Percaya Kepada Firmanya Seperti Abram Maka Abram Disebut Sahabat Allah Kemuliaan Bagi Tuhan Luar biasa Luar biasa Dunia Dengan Segala Keindahannya Kita Pakai Kita Pakai Untuk Kebutuhan Kita Selama Di dunia Tapi Kita Tidak Perlu Bersahabat Tidak Perlu Bersahabat Tidak Tidak Perlu Bersahabat Dengan Dunia Yang hanya Memikirkan Kekayaan Memikirkan Uang Uang Terus Uang Uang Begitu Uangnya Banyak Orang yang Uangnya Banyak Disebut Apa Beruang Iya kan Lihat Sudara Abram Percaya Kepada Allah Bertahan Di Tidak Mau Tertarik Kemana Mana Dia Dia Ajak Kemana Kemana Tidak Tertarik Dia Tidak Mau Sekali Kanaan Tetap Kanaan Dia Tapi Yang Lain Lut Tertarik Matanya Lihat Sana Waduh Tertarik Siapa Mau Bertahan Di Kanaan Berarti Dia Itu Sahabat Allah Abram Itu Sahabat Allah Tapi Lut Meninggalkan Kanaan Dia Menjadi Sahabat Sahabat Dunia Siapa Yang Bersahabat Dengan Dunia Ia Menjadi Musuh Allah Abram Sama-sama Tinggal Di Kanaan Sama-sama Tinggal Di Kanaan Ini Berarti Sama-sama Orang Kristen Tapi Kristen Lut Beda Dengan Kristen Abram Lut Hanya Berpikir Berkat Jasman Tapi Abram Begitu Sampai Di Kanaan Nomor Satu Dia Buat Misbah Mengutamakan Ibadah Kemudian Dia Juga Membangun Misbah Untuk Memanggil Nama Tuhan Suka Beribadah Suka Berdoa Suka Menyembah Tuhan Bagaimana Dengan Kita Bagaimana Dengan Kita Saudara-saudara Yang hadir Saat ini Maukah Kita Mengutamakan Mencari Tuhan Dalam Melaksanakan Ibadah Misbah Itu Ibadah Memper Muliakan Tuhan Melalui Ibadah Jangan Saudara Berkata Aku Biar Kanan Gereja Di rumah Ya Saya Memuji Tuhan Lain Kalau Semua Bisa Memuji Tuhan Di rumah Ya Buat Apa Gereja Gereja Ini Seizin Tuhan Sejak Perjanjian Lama Itu Sudah Ada Gereja Dibangun Tempat Ibadah Baik Allah Ya Dibangun Jangan Kita Dengan Enteng Berkata Walaupun Aku Nang Gereja Hatiku Tetap Untuk Tuhan Nah Bisa Pengaruh Dunia Itu Kuat Sudara Pengaruh Dunia Kekayaan Dunia Sodom Gomorrah Itu Bukan Main Kuatnya Mata Kita Bisa Terkenang Sampai Tidur Pun Mimpi Mimpi Keindah Gomorrah Sodom Gomorrah Tapi Pernahkah Kita Menjadi Sahabat Allah Dan Kita Merasa Tenang Bersama Dengan Dia Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang Tidak 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 Usah Dibaca Ayat Nanti Kelamaan Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang Siapa Yang Dekat Allah Ya Sahabat Kalau Sahabat Yang Dekat Iya Kalau Jauh Di luar Kota Bolak Balik Ditelepon Bolak Balik Ditelepon Karena Sahabat Satu Dari Dua Menjadi Sahabat Allah Bagikan Abraham Atau Menjadi Sahabat Dunia Musuh Allah Berani Kasudah Menjadi Musuh Allah Bertobat Sekarang Bertobat Sekarang Jangan Main-main Dengan Ibadah Dan Pelayanan Jangan Separuh Hati Ibadah Dan Pelayanan Pada Pada Jumat Saya Kotbah Saya Menkatakan Masuk Pintu Sempit Itu Berarti Cari Kerajaan Sorga Serta Kebenarannya Yang Lain-lain Itu Hanya Ditambahkan Yang Utama Cari Kerajaan Sorga Serta Kebenarannya Untuk Itu Sampai Tuhan Berkata Juwallah Segala Hartamu Korbankan Karena Dimana Hartamu Disitu Hatimu Kalau Hartanya Itu Ada Di Sodom Gomorrah Hati Juga Disana Janganlah Coba-coba Mengelak Suara Firman Tuhan Jangan Coba-coba Bela diri Jujur Saja Jujur Di hadapan Tuhan Jangan Keraskan Hati Jangan Keraskan Hati Orang Mengeraskan Hati Itu Tidak Ada Untungnya Tapi Terbukalah Hati Untuk Firman Saya Tambah Perpisahan Lut Dan Abram Dengan Keluarnya Abram Dari Kanaan Sebenarnya Bagus Dibuat Di Kanaan Bagus Tapi Dia Ibaratnya Tidak Sungguh Sungguh Kemudian Hanya Tertarik Dengan Berkat Sesmani Pada Akhirnya Langsung Mengundurkan Diri Dari Kanaan Ya kan Mengundurkan Diri Dari Kanaan Masuk Ke Sodom Gomorrah Di Sodom Gomorrah Yang Dia Pergi Itu Kita Lihat Apa Itu Kejadian 13 Eh 13 13 13 13 Fatsal 13 Ayat 13 Kalau Orang Dunia Berkata Angka 13 Angka Apa Sial Memang Disini Sial Coba Baca Sialnya Apa Ada Pun Orang Sodom Sangat Jahat Dan Berdosa Di Hadapan Tuhan Ini Yang Bikin Sial Lut Milih Sodom Gomorrah Dan Disana Tempatnya Orang Jahat Orang Berdosa Keluaran 32 Keluaran 32 Ayat 33 Keluaran 32 Ayat 33 Oke Baca Bersama Tetapi Tuhan Berfirman Kepada Musa Siapa Yang Berdosa Kepadaku Nama Orang Itulah Akan Kuhapus Dari Kitabku Atau Kitab Kehidupan Dengan Lut Masuk Sodom Gomorrah Dan Sodom Gomorrah Itu Adalah Tempat Dimana Mereka Hidup Dalam Dosa Berarti Lut Sudah Ambil Pilihan Hidup Berdosa Siapa Yang Berdosa Kepadaku Nama Orang Itu Akan Dihapus Dari Kitab Kehidupan Berarti Nama Dari Lut Dihapus Oleh Tuhan Dengan Dia Tinggalkan Kanaan Maka Nama Lut Dihapus Dari Kanaan Tidak Ada Namanya Di Sana Akibatnya Sodom Gomorrah Diabakan Bakar Kitab Wahyu Kitab Wahyu Ya Puji Tuhan Kita Baca Fasal 20 Ayat Yang Ke 14 15 Laut Api Dan Kerajaan Maut Itu Dilemparkannya Kedalam Lautan Api Itulah Kematian Yang Kedua Lautan Api Dan Setiap Orang Yang Tidak Ditemukan Namanya Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Ia Dilemparkannya Kedalam Lautan Api Sodom Gomorrah Diabakan Bakar Lautan Api Orang Yang Namanya Tidak Ada Dalam Kitab Kehidupan Taruh Dimana Lautan Api Serius Ini Ini Firman Ini Firman Apa Artinya Dapat Kekayaan Sodom Apa Artinya Hidup Di Sodom Gomorrah Tapi Nama Terhapus Dari Kitab Kehidupan Menyesal Kemudian Tidak Ada Gunanya Tetesan Air Mata Kemudian Itu Tidak Ada Gunanya Bertobat Berubah Sistem Ibadah Ini Harus Berubah Jangan Gitu Gitu Saja Tidak Semangat Apa-apa Harus Cinta Tuhan Yesus Sungguh Sungguh Marilah Kita Cinta Tuhan Yesus Sungguh Sungguh Supaya Tidak Terlempar Bagikan Lut di Lautan Api Tapi Orang Namanya Terhapus Dari Kitab Kehidupan Juga Dilempar Dalam Lautan Api Sebagai Kematian Yang Kedua Kematian Pertama Mungkin Karena Sakit Mungkin Karena Apa Itu Cukup Dikuburan Tapi Kematian Yang Kedua Bukan Dikubur Tapi Di Lautan Api Dengar Cemaat Ferman Tuhan Camkan Baik-baik PMA Pengajaran Mempelai Alkitab Biar Mencelikan Mata Rohani Kita Jangan Tinggalkan Kanaan Jangan Tinggalkan Kanaan Jangan Tinggalkan Misbah Yang ada Di Kanaan Jangan Tinggalkan Ibadah Dan Pelayanan Rol Kudus Memperdengarkan Suaranya Jangan Tinggalkan Ibadah Dan Pelayanan Supaya Namamu Tidak Terhapus Dari Kitab Kehidupan Supaya Namamu Tetap Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Siapa Dia Abraham Karena Namanya Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Layaklah Abraham Disebut Sahabat Sahabat Allah Kalau Saudara Tetap Setia Ibadah Dan Pelayanan Bagikan Tetap Di Kanaan Namamu Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Kalau Engkau Coba Tinggalkan Kanaan Engkau Coba Tinggalkan Pengajaran Mempelai Alkitab Dia Dalam Ibadah PMA Penyesalan Yang Tidak Bisa Diganti Kalau Nama Terhapus Dari Kitab Kehidupan Resiko Nama Terhapus Dari Kitab Kehidupan Itulah Lautan Api Dan Belerang Sodom Gomura Kecil Itu Membayangkan Sodom Gomura Besar Lautan Api Dan Belerang Roel Kudus Hadir Tengah Kita Tidak Bisa Melihat Pribadi Tuhan Tapi Roel Kudus Roh Ada Di Tengah Kita Saya Tambah Sikit Injil Yohanes 15 Supaya Cepat Kita Dapat Soal Menjadi Sahabat Ayat 14 Yohanes 15 Ayat 14 Kamu Adalah Sahabatku Amin Tuhan Berkata Kamu Adalah Sahabatku Setuju Jikalau Ini bisa ada Jikalau Apa Jikalau Nah Berarti Sahabat Allah itu Mau Menurut Perintah Tuhan Seperti Abram Tinggalkan Haram Tinggalkan Keluargamu Pergi ke Satu Tempat Nurut Nurut Kalau mau Bantah Bisa Duh Mau dibawa Kemana Tuhan Bagaimana Nanti Kalau saya Tinggalkan Keluarga Bagaimana 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 Kita kan juga Gitu Seringkali Mau kebaktian Waduh Mau kebaktian Bagaimana Bagaimana Ini Ya Pekerjaan Bagaimana Kalau ditutup Bagaimana Ini Semua Harus Saya yang Nangani Saudara Utamakan Menuruti Perintah Tuhan Lagi Sekali Etabelas Kamu 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 Adalah Sahabatku Amin Jikalau Kamu Berbuat Apa Yang Kuperintahkan Kepadamu Aku Akan Menyebut Eh sorry Aku Tidak Menyebut Kamu Lagi Hamba Sebab Hamba Tidak Tahu Apa Yang Diperbuat Oleh Tuhannya Tetapi Aku Menyebut Kamu Tetapi Aku Menyebut Kamu Sahabat Karena Aku Telah Memberitahukan Kepada Kamu Segala Sesuatu Yang Kudengar Dari Bapakku Itulah Firman Firman PMA Tuhan Perdengarkan Kepada Siapa Sahabat Sahabat Dan Sahabat Terbuka Hati Untuk Menerima Firman Terbuka Apa yang Difirmankan Tuhan Dia terima Dengan Hati Yang Terbuka Hari Ini Tuhan Membuka Kesempatan Untuk Kita Menjadi Sahabat Allah Tinggal Di Kanaan Jangan Seperti Lut Menetap Di Sodom Gumura Pada Akhirnya Sodom Gumura Dibakar Habis Membayangkan Lautan Api Dan Belerang Bagi Orang Yang Namanya Tidak Terdaftar Dalam Kitab Kehidupan Terserah Sodom Pilih Yang Mana Kalau Sodara Memasuk Pintu Sempit Berarti Nama Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Tapi Sodara Pilih Jalan Lebar Nama Terhapus Dari Kitab Kehidupan Tidak Ada Paksaan Tetapi Sadarlah Hari Kedatangan Tuhan Juga Tidak Lama Lagi Benar Sodara Sangat Betul Sekali Firman PMA Ini Kebutuhan Kita Sudara Iya Supaya Nama Kita Terdaftar Dalam Kitab Kehidupan Jangan Tinggalkan Pengajaran Mempelai Alkitab Dalam Nama Tuhan Tuhan Saya Nyatakan Tinggal Di Kanaan Tinggal Dalam PMA Sampai Kita Mendapat Hidup Bersama Dengan Tuhan Di Kota Jerusalem Baru Sebab Yang Masuk Kota Jerusalem Baru Adalah Orang Orang Yang Namanya Terdaftar Dalam Kitab Kehidupan Itu Waktu 21 Ayat Ayat Terakhir Iya Hari Ini Tuhan Membuka Kesempatan Tuhan Membuka Kedua belah Tangannya Mau Menerima Kalau Kita Mau Merendah Memang Rendah Hati Itu Berat Semanusia Dihinggapi Roh Sombong Tapi Rendah Hati Itu Adalah Tuhan Yesus Yang Dari Sorga Yang Mulia Dia Merendahkan Diri Mati Dikai Salim Tangan Tuhan Terbuka Tarulah Hidupmu Di atas Mijba Tutup Alkitab Kita Datang Kepada Tuhan 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 Tuhan